Halo teman-teman semuanya, penyelamu, dan semuanya. Selamat datang di channel Xiaomi. Hari ini kita akan belajar dari lagu berjudul Sui Jin Hai Ho Ma. Jadi lagu ini merupakan OST dari film drama Taiwan yang berjudul Toh Nyu, Yaupuyao atau Bullfighting. Lagu ini dijanjikan oleh grup bernama SHI. SHI ini bisa dibilang adalah AB3-nya Indonesia. Jadi ya, mereka terdiri dari 3 cewek cantik yang suaranya bagus-bagus. Dan Xiaomi sendiri adalah fans garis keras dari SHI. Dari mereka pertama kali debut tahun 2001 sampai sekarang, Xiaomi masih tetap ngikutin update-an terbaru mereka dan juga masih tetap setia dengerin lagu lama maupun lagu terbaru mereka. Oke deh, intronya segitu aja ya. Pada saat kita mendengarkan lagu basa mandarin, kita harus melakukan step apa dulu, teman-teman? Yes. Tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shou. Untuk yang lupa atau belum nonton bagaimana caranya tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shou ini kalian bisa cek video-video ini ya. Kalau sudah, yuk kita mulai bahas lebih jauh topik hari ini yaitu menanyakan kabar dalam bahasa mandarin. Teman-teman, coba kalian tebak. Xin tajia chai chai. Dari lagu yang tadi udah kalian dengerin itu, kalimat mana sih yang bisa kita pakai untuk menanyakan kabar? Coba yang mana? Tajia chai chai. Ayo coba tebak yang mana, yang mana, yang mana. Yup. Kalimat yang juga merupakan judul dari lagu ini, yaitu Cui jin, hai ho ma? Cui jin, hai ho ma? Cui jin, hai ho ma? Cui jin, artinya akhir-akhir ini, belakangan ini. Hai ho, hai, masih, ho. Oke. Ma, apakah? Apakah akhir-akhir ini masih oke? Nah, Xiaomi mau ngingetin sekali lagi pada saat kita menerjemahkan itu jangan terlalu kaku seperti ini ya. Jadi kita kan udah tau nih, pada saat dipenggal itu artiannya seperti apa. Tapi pada saat menerjemahkan, kita halusin lagi kita buat lebih smooth lagi. ni cui jin, hai ho ma? Itu artinya, apakah akhir-akhir ini kamu masih baik-baik saja? Terus kapan nih kita pakai ni ho ma? Dan kapan kita pakai kalimat yang baru ini nih? Ni cui jin, hai ho ma? Teman-teman, emang nggak bosen kalau pakinya ni ho ma terus? Lagian biar kelihatan lebih jago gitu kan? Masa kalimatnya pendek? Cuma tiga hansi. Ni ho ma? Panjangin dong. Jadi, ni cui jin, hai ho ma? Nah, jadi apa gitu bedanya? Ini kan semuanya, sebenarnya pada intinya adalah menanyakan, apa kabar? Ya, ini sih cuma bedanya itu. Sekali lagi, bedanya di konteks. Ni ho ma? Itu lebih to the point. Apa kabar? Dan dia nggak nanya, apa kabar kamu bulan ini, bulan kemarin, akhir-akhir ini, atau segala macem. Jadi, ni ho ma? Itu lebih simple dan lebih to the point. Nah, setelah tadi ni ho ma, apa kabar? Nah, kita panjangin. Jadi, Ni cui jin, hai ho ma? Ni cui jin, hai ho ma? Ni cui jin, hai ho ma? Lebih detail. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Setelah itu, kita bisa pakai lagi nih, yang lebih spesifik lagi. Ni cui jin, hai ho ma? Ni cui jin, hai ho ma? Apakah kondisi kamu masih baik-baik saja seperti kemarin? Ni cui jin, hai ho ma? Kalimat ini menurut Syamin cocok banget buat kalian kalau mau nanyain kabar, mantap setelah putus sama kalian. Ni cui jin, hai ho ma? Setelah ga ada guru, masih baik-baik saja. Terus kalau orang udah nanyain kabar, kita gimana jawabnya? Kalian bisa pakai 5 kalimat ini aja buat jawab. Yang pertama, Yang kedua, Yang ketiga, Yang keempat, Yang kelima, Yang kelima, Yang kelima, Terus gimana nih, kita bisa tahu kapan kita pakenya, dan semacamnya. Teman-teman, sekali lagi, Xiaomi mau ngingetin, kuncinya itu cuma satu, makin sering kita membaca, makin sering kita mendengar, makin sering kita berinteraksi menggunakan bahasa mandarin, otak secara natural akan mencerna, dan memahami konteks-konteks kalimat tersebut. Jadinya, kita pada saat, kita berinteraksi menggunakan bahasa mandarin itu, akan terlihat lebih natural. Dan, pada saat kita berinteraksi menggunakan bahasa mandarin itu, jangan terlalu kebanyakan mikir dulu di sini. Karena kebanyakan mikir, akhirnya jadi, Pak, Akhirnya jadi takut ngomong, dan akhirnya nggak ngomong-ngomong nih, bahasa mandarin, dan akhirnya nggak bisa-bisa. Mending tebal muka aja, langsung ngomong. Kalau misalnya kita lagi ngomong sama native dan salah, pasti mereka akan ngasih tahu, eh, ini harusnya pakenya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kan kita jadi tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah beraniin diri untuk ngomong, dan berinteraksi, nggak banyak, lah kita bisa tahu bener salahnya dari mana. Jadi, teman-teman, sekali lagi, gunakan konsep pada saat kita belajar bahasa ibu, di mana kita bisa secara natural dan secara pede ngomong, secara natural berinteraksi. Pending kalian pakai waktu untuk mikirnya itu, untuk mimpai lemah. Udah ngerti kan? Oke, teman-teman, sebelum menutup video hari ini, kita fusi, kita review lagi ya, cara menanyakan kabar menggunakan bahasa Mandarin. Yang pertama itu ada, Ni hao ma? Ni hao ma? Ni hao ma? Terus yang kedua ada, Ni jui jin hao ma? Ni jui jin hao ma? Ni jui jin hao ma? Yang ketiga, Ni jui jin hao ma? Ni jui jin hao ma? Ni jui jin hao ma? Oh iya, teman-teman, ni jui jin hao ma? Itu gak cuman buat mantan aja loh ya, tapi kalian juga bisa gunain, kalau misalnya kalian ngeliat teman kalian, kok yang akhir-akhir ini kok pucet, kayak gak bersemangat gitu, kalian juga bisa nanya, Ni jui jin hao ma? Jadi, salah satu bentuk menanyakan kabar, dan ada rasa perhatiannya gitu ya, jadi kalau untuk teman, orang deket, mantan juga pernah deket kan ya, nah jadi kalian bisa nanya, Ni jui jin hao ma? Dan cara menjawab pertanyaan tersebut, itu bisa seperti, tadi cara menanyakan kabar, dan cara menjawabnya pakai bahasa mandarin. Kalau teman-teman punya topik yang ingin dibahas, atau kalian punya request lagu, kalian punya kritik dan saran, gak usah malu-malu, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah ya, jing jai xia mien luyen lo. 好的, 朋友们, 跟我一起快快乐乐的学汉语吧, 我们下次见, 拜拜!